Zona Maritim hari ini, negara tirai bambu masih terus memperlakukan lockdown bagi masyarakatnya. Harga bahan pangan di sana merangkak naik secara signifikan, hal ini menjadikan negara ini berada dalam kondisi krisis karena pandemi. Berkaca pada negara lain, masyarakat Indonesia harus bisa mengendalikan diri terlebih saat menjelang hari raya Idul Fitri. Tetap patuhi protokol kesehatan demi keselamatan, jauhi kerumunan dan rajin mencuci tangan. Ikuti vaksinasi untuk perlindungan diri dan orang-orang yang kita cintai. Jelang hari raya Idul Fitri, mari satukan visi. Bersama-sama lawan pandemi, protokol kesehatan selalu dipatuhi, mengikuti vaksinasi dan wujudkan mimpi anak negeri untuk bangkitnya bumi pertini. Bersama saya Dinda, inilah Zona Maritim. Saat ini kasus positif COVID-19 di Indonesia terkonfirmasi sebanyak. Sedangkan total vaksinasi nasional hingga saat ini. Hingga hari ini, TNK Melauk telah melayani vaksinasi sebanyak dengan rincian sebagai berikut. Kuarmada I yang berkedudukan di kota Jakarta bersama Lantamal Jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 829.006 orang. Kuarmada II yang berkedudukan di kota Surabaya, Jawa Timur bersama Lantamal Jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 1.030.368 orang. Kuarmada III yang berkedudukan di kota Sorong, Papua Barat bersama Lantamal Jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 134.199 orang. Colin Lamil 269.942 orang. Korps Marinir 226.515 orang. Pusidrosal 59.978 orang. Kodik Latal STTAL 51.681 orang. Seskoal 53.159 orang. Akademi Angkatan Laut 45.069 orang. Pus Poma 2.529 orang. Mahabesal 547.183 orang. Pus Penerbal 75.209 orang. Juga penyebaran virus COVID-19 saat libur lebaran, pangkalan TNI Angkatan Laut Nias menggelar layanan vaksinasi COVID-19 di Balai Pengobatan Lanania, Sumatera Utara. Kebut serbuan vaksinasi COVID-19, pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang kembali gelar serbuan vaksinasi maritim di perumahan Taman Sari Kenten II dan stasiun kereta api Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Serius dalam penanganan pandemi COVID-19, pangkalan TNI Angkatan Laut Batam kembali menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 di Masjid Saman Al Banjuri, Batam, Kepulauan Riau. Untuk menciptakan wilayah yang bersih dari virus COVID-19, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri, pangkalan TNI Angkatan Laut Morotai bersinergi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai menggelar serbuan vaksinasi maritim yang diselenggarekan di beberapa lokasi di wilayah kerja Lanal Morotai di antaranya Pelabuhan Umum, Pelabuhan Perikanan dan Pedesaan di wilayah Pulau Morotai, Maluku Utara. Berikan kekebalan komunal kepada para siswa-siswi TNI Angkatan Laut Komando Armada 3 menggelar serbuan vaksinasi COVID-19 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kabupaten Sorong, Papua Barat. Supaya untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 yang terus bermutasi tidak mudah. Diperlukan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi COVID-19 untuk kekebalan dan keselamatan. Yakinkan diri bahwa kita mampu menghiri pandemi dengan bersatu, terjuang, kita pasti menang. Saya Dinda, sampai jumpa.